Kabar baik bagi warga Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Risa Batia menyebut angka kasus positif COVID-19 di Ibu Kota dalam sebagian terakhir cenderung turun. Terutnya kasus positif berdampak pula pada jumlah pemagaman korban COVID-19 di TPU Rorotan yang mengalami penurunan. PPKM Darurat di wilayah Ibu Kota sejak 2 pekan lalu ternyata berdampak pada penurunan kasus positif COVID-19 atau jumlah orang yang terpapar virus corona. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Risa Batia penurunan pun terlihat pada hari Rabu 21 Juli 2021. Angka positif 5.904 kasus dibanding hari Selasa yang mencapai 6.213 kasus atau banyak berkurang dibandingkan hari Minggu yang mencapai 9.000 lebih kasus. Yang mengembirakan, angka kesembuhan pasien COVID-19 meningkat mencapai 86,8 persen. Perkembangan COVID-19 di Jakarta Alhamdulillah beberapa hari ini terjadi penurunan. Terakhir kemarin sudah turun menjadi 5.904 positif COVID-19 dan tingkat kematian turun 1,4 angka kesembuhan mencapai 86,8 persen. Meski angka kasus turun, tetapi angka kematian COVID-19 di DKI Jakarta pada hari Kamis sebanyak 194 orang atau naik dibanding hari Rabu 95 orang. Meski demikian, masih lebih rendah dari hari Selasa 268 orang. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.